Hai semuanya balik lagi bareng saya Ari di channel kontaineran ID nah karena beberapa hari yang lalu ada yang request nih untuk dibikinkan part 2 nya atau yang kemasan karung atau bug itu gimana sih cara ngitungnya dalam satu kontainer itu muat berapa banyak nah oke kita langsung bikinin videonya ya pokoknya jangan di skip-skip biar paham secara menyeluruh oke nah sebelum kita masuk ke menghitungnya gimana Nah untuk kemasan karung sebetulnya lebih mudah bila dibandingkan dengan kemasan yang karton atau box gitu karena biasanya untuk kemasan karung produk-produknya itu bisa dimiringin bisa diubah posisinya contohnya seperti cengkeh kopi teh koprah dan yang lainnya jadi cara menghitungnya pun lebih mudah bila dibandingkan dengan yang karton Oke langsung aja yang pertama yang harus kalian pahami adalah pahami ukuran kubik meter kontainernya Nah untuk masing-masing ukuran 20 feet 40 feet dan 40 40 feet high cube udah saya jelasin di video yang sebelumnya ya yang jenis-jenis kontainer nanti saya cantumin deh di disini di bagian atas sini nah untuk kontainer 20 feet sendiri itu kurang lebih ada 33 kubik meter atau muat 33 kubik meter sedangkan yang 40 feet 67,5 kubik meter nah sedangkan untuk yang kontainer 40 feet high cube itu kurang lebih muat 76 kubik meter nah apa sih kubik meter ini kubik meter adalah ukuran volume 1 meter panjang 1 meter lebar 1 meter tinggi 1 meter nah kurang lebih seperti itu kemudian yang kedua adalah ukur packaging terluar produk mu dan kalikan nah karena disini kasusnya adalah kemasan karung coba teman-teman silahkan panjang karungnya berapa lebarnya berapa dan tingginya berapa tinggi tinggi karungnya itu berapa kemudian dari dari apa nilai atau angka-angka tersebut bisa dikalikan nah kemudian langkah ketiga adalah bagi dengan 1 juta nah dari mana sih dapat 1 juta ini atau angka 1 juta ini nah 1 juta ini merupakan kubik meter atau CBM singkatannya 1 meter panjang 1 meter lebar 1 meter tinggi 1 meter atau kalau dijadiin senti menjadi 100 cm kali 100 cm kali 100 cm kali 100 cm nah hasilnya adalah 1 juta ini kemudian step keempat adalah bagi antara volume kontainer dibagi dengan volume karung tadi kan udah diketahui kan volume volume kontainernya berapa yang kubik meter itu sedangkan yang volume karungnya kan nanti bisa dari panjang kali lebar kali tinggi tinggi karung dibagi dengan 1 juta nah kemudian nih misalkan nih biar lebih jelas aja ada contoh kasus misalkan kita mau kirim produk A dengan kemasan karung ukuran 85 cm panjangnya lebarnya 50 cm dan tingginya 10 cm nah dalam satu kontainer 20 feet dapat memuat berapa karung oke sekarang kita aplikasikan ya step-step yang tadi ke dalam contoh kasus yang sekarang ini yang barusan ini nah step pertama kan kita kan harus tahu kubik meter atau volume dari kontainer tersebut karena kita pakai ukuran 20 feet maka kubik meternya adalah 33 kubik meter atau 33 cbm nah yang kedua adalah ukuran karung berapa ukuran karungnya nah 85 cm x 50 cm x 10 cm kemudian kalikan 85 x 50 x 10 cm hasilnya adalah 42.500 nah setelah kita mengetahui 42.500 ini kemudian dibagi 1 juta nah 1 juta ini dapat dari mana 1 juta ini adalah per kubiknya atau per cbm nya 1 cbm merupakan 1 meter x 1 meter tingginya 1 meter kalau dijadiin centi berarti kan 1 kubik meter itu merupakan panjang 100 cm lebar 100 cm tingginya 100 cm ketika dikalikan maka dapat angka 1 juta ini nah 42.500 dibagi 1 juta adalah 0,042 kubik meter nah dari 0,042 kubik meter ini baru total volume daripada kontainer 20 feet merupakan 33 kubik meter langsung aja dibagi ke per karungnya volume per karungnya volume per karung merupakan 0,0425 kubik meter nah jadi 33 cbm dibagi 0,0425 kubik meter sama dengan 776 karung jadi total dalam 1 kontainer 20 feet dapat memuat 776 karung ukuran 85 cm x 50 cm x 10 cm gimana gampang kan nah bagi kalian yang nonton nih sampai akhir tolong dong komen kalau misalkan produk kalian itu dalam atau dimuat atau dikemas karungan atau bulk bisa dong tolong komen berapa banyak sih sebetulnya produk kalian muat dalam 1 kontainer 20 feet nah itu bisa jadi samangat juga buat saya oh ini nontonnya sampai akhir nih oke seperti biasa bila teman-teman suka dengan videonya bisa langsung like kalau nggak suka dislike kemudian teman-teman bisa komen ide atau apapun di komentar nanti kita diskusi di sana ya kemudian juga jangan lupa share video ini agar informasi atau kebaikan ini bisa menyebar ke seluruh orang atau lebih banyak orang lagi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kemudian bisa follow di akun media sosial kami untuk update-update mengenai informasi ekspor maupun impor selanjutnya oke bagi yang mau masuk ke komunitasnya bisa langsung hubungi admin ya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye